ODesign Barbershop ODesign Barbershop adalah sebuah barbershop yang berkonsepkan anak muda. ODesign ini berasal dari akronim dari kedua foundernya, yaitu saya dan Sena. Lahir sejak 15 Oktober 2015. Kami berdua melihat suatu peluang terhadap keinginan masyarakat untuk mengupgrade style-style rambutnya. ODesign ini hadir sebagai solusi dari permasalahan masyarakat ini. Karena kita melihat di bisnis barbershop ini tidak lekang oleh waktu ya. Kebutuhan akan cukur rambut ini sangat panjang. Return of investment-nya juga dibanding dengan bisnis-bisnis lain lebih real, lebih minim resiko. Jelas kami berdua yang memiliki konsep pertama. Tiga tahun yang silam, saya dan Sena ini merupakan dua orang partner kerja sebelumnya. Kami kerja di perusahaan yang berbeda. Kami bertemu dan kita memiliki visi dan misi yang sama terhadap sebuah bisnis. Akhirnya kita mencari bisnis apa yang mungkin kita bisa sambil kerja pada saat itu. Kita pikirkan akhirnya terjatuh bisnis barbershop. Yang pertama visi, kita ingin menjadi perusahaan barbershop yang terbaik, terbesar, dan solutif di Indonesia. Misinya memiliki asas profesionalitas. Kita ingin menjadi solusi terhadap kebutuhan cukur rambut masyarakat. Kita sudah mempunyai 13 cabang yang tersebar di Jakarta Selatan dan Depok. Untuk karyawan secara keseluruhan, di setiap cabang ini ada sekitar 3-5 orang per cabangnya. Ada kepala cabangnya, staff kasirnya, ada barberman-nya. Secara keseluruhan, kita memiliki sekitar 45 orang karyawan. Lainan yang tersedia di Odesain Barbershop itu pastinya mulai dari potong rambut. Full service, hair treatment itu dengan handuk hangat juga dipijit. Kita juga ada tambahan-tambahan seperti garis, sampai dengan hair mask dan black mask. Yang membedakan Odesain dengan barbershop lainnya, barbershop itu biasa identik dengan harga yang mahal. Treatmennya bagus, tapi harganya mahal. Sedangkan Odesain Barbershop ini mengisi kosongan di tengah-tengah. Terjangkau, tapi kualitas kita bagus. Range harga di Odesain Barbershop itu mulai dari Rp35.000 untuk potong rambut biasa saja, sampai ada juga Rp65.000 untuk pakek ayah dan anak, dan sampai Rp70.000 untuk sumir dan hair tattoo. Odesain Barbershop ini punya pangsa pasar yang luas, dari kalangan menengah atas sampai kalangan menengah bawah. Jadi suatu jaringan barbershop yang terluas dan terbesar di Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja, dan juga menyejarakan banyak orang. Buat kalian yang ingin memulai suatu bisnis, yang pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Bekerja keras, memiliki keyakinan, bersungguh-sungguh. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Dan juga cari partner yang sesuai, karena kita nggak mungkin membuat sesuatu yang besar itu dengan hanya sendirian saja. Semangat terus! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.